Polsek Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariyaman menetapkan Walina Garis Siku Jawa Barat dengan inisial R sebagai tersangka dugaan penggelapan dana sebuah yayasan di Kecamatan Limakoto Kampung Dalam. Menurut keterangan Kapolsek, selasa tersangka diperiksa semenjak adanya laporan polisi pada bulan Maret lalu oleh pihak yayasan. Tersangka diduga melakukan penggelapan uang sebanyak 72 juta rupiah yang digunakan untuk uang muka pembelian tanah. Uang yang sudah diberikan sebanyak 500 juta, namun pembelian tanah tersebut tak kunjung selesai semenjak 3 tahun lalu. Setelah dilakukan penetapan tersangka pada Senin Malam, polisi langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Meski adanya upaya penangguhan penahanan, namun polisi tak mengabulkannya. Tersangka dibawa langsung oleh unit Jatandras Satreskrim Polres Pariyaman untuk ditahan di Maporesta Pariyaman. Itu yang mana beliau menggelapkan uang yayasan asidharajis yang sedia kalahnya diperuntukkan untuk beli tanah. Kemudian sampai saat sekarang, sudah 3 tahun, itu tanahnya tidak jelas. Kemudian laporan pertanggung jawaban keuangnya tidak jelas. Pihak tersangka menyatakan tidak ada penggelapan dana yayasan, karena sudah dibayarkan berdasarkan bukti pembayaran yang ada. Pihak tersangka menyatakan akan membuktikannya di pengadilan nanti. Tapi setelah kami konfirmasi dengan klien, dan juga masyarakat yang rugikan, itu ada semacam pernyataan yang telah dibikin masyarakat, bahwa masyarakat itu memang uang yang telah diberikan yang sebanyak 500 juta yang telah ditransfer tersebut, memang dibayarkan berdasarkan kuitansi kita akan buktikan nanti di pengadilan. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.